selamat menikmati 4 tahun itu mau ngapain sih, Audrey itu 4 tahun kuliah mau ngapain, udah dibayar Nukate mahal-mahal, ditaruhnya tetap di Jogja, mau ngapain sih kira-kira apakah Audrey akan berkembang dan salah satu obrolan itu menghasilkan adalah selama 4 tahun, Audrey harus punya international exposure itu yang benar-benar bikin, aku ngerasa kayak, oh oke, Isma ini sebagai salah satu jalur untuk aku memenuhi janji kepada orang tua, kepada ibuku mungkin terutama, lalu akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar di 2022 itu karena aku ngerasa 2022 ini adalah tahun terakhirku berkuliah, dan ini harus jadi tahunku, walaupun akhirnya mental breakdown nyiapin dari Januari sampai Agustus, itu rasanya hidup terlalu cepat, aku harus ngagam harus KKN, harus ngerjain ini, itu, ini tapi akhirnya kayak, yaudah aku disini dan akhirnya memutuskan kalau aku bisa bilang, Isma ini salah satu yang paling beneficial, karena aku gak perlu memikirkan soal finansial dan apapun lagi berlebih seperti mungkin program-program yang lain, ada sisi puji Tuhannya tuh disitu, gitu Halo, it's been Anissa Somaningtya, look at you sejak Isma buka tahun lalu di batch pertama, aku udah tertarik banget tuh udah sempat, ini ya, muncul di share dulu tuh, media Isma tuh belum segede sekarang, jadi dulu sharingnya masih via-via, kayak group chat-group chat unik gitu, terus aku udah sempat baca-baca dan sebenernya tertarik, tapi waktu itu aku kan belum qualify tuh, karena aku masih tahun pertama jadi aku belum boleh misalnya belum boleh daftar lah, jadi kayak yaudah, tapi it's already on my radar gitu, kayak, oke tahun depan aku mau daftar nih program Isma there's a lot of change, gitu lah, di awal tahun 2022, yang juga bikin aku ragu-raga termasuk ya, baik itu akademik atau non-akademik gitu, nah, tapi yang pada akhirnya bikin aku yakin buat daftar Isma itu justru karena waktu itu aku lagi ngurus webinar Ismanya, abrodening so thank you, abrodening jadi waktu itu ngobrol sama Astrid sama Astrid sebelum intro call pokoknya buat prep sebelum webinar dan disitu Astrid emang inilah, karena dia mungkin punya background teknik biomedik juga jadi rasanya kayak ada something that relates gitu loh, kalau it's going to be worth it anyways kalau kita harus kayak misalnya ngorbanin tambah satu semester ekstra atau kayak leave things kayak apa ya, leave adalah kayak komitmen organisasi atau apa-apa, itu kayak it would be worth it in the end anyways terus kayak aku pada akhirnya waktu itu lebih ke kayak, yaudah let's try aja, go for it kayak, kan gak tau maksudnya belum tau juga bakal keterima atau enggak kayak misalnya kalau gak keterima yaudah gak apa-apa aku tinggal kayak you know, back to my daily activities gitu tapi kalau keterima nanti pusing-pusingnya kayak ngurusin yang komitmen, komitmen yang ada sekarang udah dipikir belakangan aja kayak gitu gimana perasaan kalian gitu ada gak sih kayak hal yang paling menurut kamu kayak hmm, this program is really worth it for me gitu yang bikin aku paling merasa bersyukur itu adalah aku dikasih challenge yang kemudian itu membentuk aku untuk punya rutin atau habit yang bagus gitu kayak mereka kasih challenge untuk kita bikin konten untuk kemudian mengembagikan budayaan Indonesia nah disini aku jadi punya kesibukan yang dalam kepala aku tuh bisa mengimbangi antara akademik dan non-akademiknya juga gitu jadi aku semacam tertantang untuk menyeimbangkan dua itu kenalan sama orang untuk punya apa ya kehidupan yang cukup padat tapi juga tidak draining itu menurut aku itu asik banget sih itu sesuatu kelebihan yang aku aku bakalan jadiin kayak ini loh alasan utama kamu harus ismatu disitu gitu there's always something new to look out gitu loh everyday kalau rasanya kalau aku disini it's like you're always on somewhat of a new adventure walaupun gak mesti ya kayak baby kayak wah kayak bukan berdalam artian aku mesti jalan-jalan tiap hari atau apapun itu tapi kayak reminding yourself that you are here you are very lucky you are in a spot that kayak a lot of people want terus kayak waktunya terbatas itu bener-bener drive you to do kayak do apa ya use your time wisely gitu dari yang kalian perhatikan ada gak sih kesamaan sikap atau mungkin apa ya mindset nih yang dimiliki sama kalian-kalian yang penerima beasiswa Isma itu sendiri tuh yang akhirnya bisa membawa kalian jadi disitu di tempat kalian masing-masing one thing for sure is kayak mereka selalu have some sort of ambition gitu they really know what they want to do they're all very ambitious and passionate gitu loh kalau kita ngobrol-ngobrol soal mereka I am also inspired by them kayak soal Isma journey mereka gitu loh karena kita kadang ngobrol-ngobrol terus cerita kayak oh dulu kamu Isma gimana dulu interview gimana kayak they really you know try their best do their best dan kayak they have this track record of doing a whole bunch of awesome things gitu also kayak very passionate of certain things gitu mereka bisa ngomongin soal sesuatu topik atau apa tuh with so much passion and you could see that and it's one of the similarities that you can see across all world satu kesamaan yang aku berani bilang teman-teman Hanyang itu semuanya original tentang bagaimana mereka memperjuangkan apa yang mereka suka bagaimana mereka hadir ke kelas setiap hari dan punya pendapat bagaimana mereka setting boundaries di lingkungan baru itu aku bener-bener kagum karena aku menemukan tipe-tipe orang yang bisa menikmati hidupnya dengan seimbang itu tadi karena Isma kan mengencourage kita gak untuk hanya punya exposure di akademik tapi di non-akademik dan non-akademiknya teman-teman aku tuh banyak banget macem-macem banget sampai aku bisa mungkin bisa nyebut 50 hal yang berbeda dari masing-masing 50 orang dan itu menurut aku sangat-sangat precious karena aku disini melihat 50 anak muda 50 jiwa yang begitu bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan bener-bener tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut aku itu untuk punya lingkungan yang sesehat ini itu sedikit banyak priceless jadi aku bener-bener kagum dan aku mau kasih my biggest applause untuk teman-teman Isma Hanyang karena kayak bertahan sejauh ini itu sesuatu yang menurut aku keren dan kayaknya harus mulai dibangun untuk teman-teman yang sudah membidik Isma di tahun-tahun berikutnya aku penasaran sih apakah ada nih hal-hal yang sebenarnya unexpected yang sebelumnya kalian tuh nggak tahu kalau itu tuh bakal kalian lalui ketika kalian kuliah di luar negeri terutama ini juga experience pertama kalian juga kan gitu aku unexpected kemampuanku ya jadi sebelum berangkat Isma aku banyak memandang diriku sendiri sebagai sosok yang cukup inferior dibanding orang lain aku merasa tidak punya cukup kemampuan terus aku berangkat ke sini aku ngerasa kayak oh oke Audrey yang 21 tahun hidupnya di Jogja tiba-tiba bisa keluar dari Jogja dan bertahan selama berbulan-bulan tanpa sampai detik ini dua bulan aku belum telepon orang tuaku untuk nangis apapun itu aku ngerasa kayak oh wow oke itu aku unexpected itu dari diriku sendiri tapi kalau misalnya dari eksternal aku unexpected kalau sesama international inbound international student aku kaget banget mereka ternyata ramah-ramah dan pembicaraannya bisa receh-receh juga jadi gak perlu ngobrol kayak yang capek-capek ngobrol akademik gitu mungkin Aldi juga relate maksudnya kayak ada beberapa orang yang lebih bisa di approach secara akademik tapi ada juga yang bisa sesimpel kayak kamu udah cobain kimchi yang di kantin belum atau kayak kamu udah kesini belum itu tuh aku ngerasa kayak ih hangat ya gitu padahal kita tahu mungkin kayak orang-orang dari negara atau benua lain tuh punya karakteristik yang cukup berbeda dengan orang Indonesia yang dianggap sebagai orang yang paling ramah gitu jadi aku ngerasa kayak ah enggak ah semuanya ramah dan semuanya asik gitu apa yang menurut kalian satu hal yang paling remarkable yang paling spesial dari tempat kalian sekarang belajar kalau yang dari host university aku ya yang paling mengasihkan menurut aku itu karena kita itu entah kenapa si Isma itu mendaftarkan kita ke program yang namanya semester in Amsterdam yang mana itu programnya kalau kita lihat kayaknya lebih mahal gitu ya daripada program exchange biasanya nah apa advantage-nya itu apa mereka tuh sering kayak ngadain trip gitu entah ke trip ke luar kota trip ke museum atau apa dan itu for free jadi kita bisa kayak daftar-daftar aja gitu yang penting gercep lah gitu daftarnya intinya mereka sering banget ngadain event yang kayak ya istilahnya kalau misalnya kita nggak pergi sama mereka itu antara bakal mahal banget atau ya we wouldn't be able to afford it gitu kayak waktu itu misalnya kita orientasi itu ya waktu datang awal-awal kita tuh ada namanya overnight stay di luar den gitu di kota luar kota Belanda deket kroningan nah itu asik banget kalau misalnya kita pergi sendiri nih sebagai awardee itu pasti kayak kita harus budgeting plan-nya pusing banget apalagi baru datang kayak belum ngerti ini itu tapi kita udah bisa kayak dari awal udah dapet ngerasain oh kalian bisa ke war kota mana kita udah di and it's for free ya for free udah include di ini apa ini tuition yang dibayarin Isma itu lah for free itu kayak udah kita naik bus bareng-bareng jadi kayak field trip gitu terus kayak kita tidur di kayak hotel bintang 4 kayak oh my god terus kita didapet guided tour jadi terputar sekitar city itu kayak gitu-gitu lah kita dapet kayak dinner lunch and whatsoever gitu yang aku alami sendiri yang itu aku puji Tuhan seneng banget dengan banyak banget mata kuliah yang memberi kita kesempatan untuk punya classmate orang-orang Korea langsung dan juga international student sama international student lalu mata kuliahnya itu tidak mengharuskan kalian untuk datang dari program studi tertentu jadi kalian yang sebelumnya ada di klaster sains dan teknik saintec gitu misalnya itu bisa banget untuk nanti lompat ke klaster sosum dan sebaliknya lalu teman-teman juga kalau misalnya pengen datang ke kelas yang isinya mungkin lebih banyak orang-orang koreanya untuk belajar bersama mereka itu juga bisa atau dengan sesama inbound international student itu juga bisa lalu selain itu di Hanyang itu festivalnya banyak kita suka ngundang-undang artis-artis Korea dan sebenarnya itu gampang banget menemukan boy group girl group atau artis yang kalian suka itu tiba-tiba ada di acara A acara B dan that's for free ya untuk ketemu seorang saya itu bisa for free I even watch him for free lalu banyak banget disini tuh hiburan-hiburan yang menurut aku tadi mungkin mirip dengan yang Anissa bilang ya selain selain membahas tentang history culture itu banyak banget yang gratis dan aku sangat suka dengan konsep itu negara ini begitu menjujung tinggi historical dan juga culture backgroundnya jadi edukasi disini tuh bener-bener yang aku dapat tidak hanya dari ruang kelas tapi juga bener-bener ada terpampang nyata di sudut-sudut jalan di museum-museum di exhibition tuh ada semua jadi menurut aku setiap hari itu seperti ruang kelas berjalan gitu dan itu menurut aku sangat mengasihkan di balik tadi apa ya point of interest di akademiknya di non-akademik itu kita bisa cari kayak keluar keluar dorm tuh langsung menemukan makanan asli Korea yang ada di drama ini menemukan lokasi shooting ini menemukan artis ini lagunya artis ini diputer gitu gitu tuh menurut aku untuk yang memang punya interes ke budaya Asia Timur budaya Korea atau budaya Asia in general tuh menurut aku cukup bagus yang tidak punya pun akan membangun interesnya disini tempat yang tepat ada gak yang kalian bisa advice ke temen-temen yang sekarang lagi considering buat Dr. Isma jadi emang udah yakin atau gak masih kayak mendaftar gak ya gitu do your research very properly gitu ya karena ini sih tujuannya mau Isma tuh buat apa misalnya kan aku paham ya kayak orang tuh prioritasnya beda-beda let's say ada orang yang emang bener-bener pengen kayak fokus ke akademik pengen ke extracurricular pengen ke misalnya networking ada yang fokusnya traveling nah itu ini tuh fokusan kayak mungkin lihat aja dari based on kayak dua batch itu dari fokus kalian ini mana sih yang paling kayak achieve gitu misalnya ngeliat dari oh awardee let's say kayak UPenn gitu UPenn oh mereka bisa banyak networking atau Boston oh mereka banyak sering misalnya diundang ke acara-acaranya di Harvard jadi mereka ketemu menteri-menteri kayak Nadi Makarim dan segala macem tergantung kalian maunya apa nah itu bisa dilihat aja sih dari Instagram accountnya ke sini-nya masing-masing atau awardee-nya masing-masing kayak gitu sih jadi do your research properly jadi kayak you can manage your expectations well gitu kalau udah disana beberapa advice karena banyak sekali yang tanya dan ada tiga poin yang pertama mungkin mendaftar student exchange itu bukan karena kamu FOMO bukan karena kamu takut tidak punya achievement dibandingkan teman-temanmu dan juga bukan karena kamu mau membuktikan apapun terkecuali kepada dirimu sendiri itu penting banget karena student exchange kalau kamu hanya FOMO maaf-maaf aja ya itu nanti obstacle-nya akan jadi bola salju yang kita gak tahu meledak kapan kita juga tidak tahu kamu apakah sanggup untuk melewati atau tidak karena itu hanya seperti emosi sesaat mungkin buat aku ya lalu yang kedua harus komunikasi kepada eksternal dan internal internal itu mungkin kepada keluarga kepada inner circle temanku kepada beberapa partner juga aku sampaikan tapi pasti masih ada kesulitan itu menurut aku itu perlu diperbaiki lagi dan memang harus dilakukan ya karena kamu akan hidup jauh dari mereka lalu kepada eksternal itu seperti kepada program studi kepada fakultas itu harus juga disampaikan supaya nantinya tidak ada permasalahan untuk kalau ISMA mungkin kasusnya selain transfer itu juga status keaktifan mahasiswa ya itu kalau di UGM memang sangat diperhatikan jadi itu menurutku kembali lagi itu harus-harus-harus benar-benar dipersiapkan selama mungkin 1-2 bulan sebelum kamu berangkat kamu harus ngobrol dengan dosen pembimbing dan lain-lain karena kebijakan masing-masing program studi itu berbeda dan tidak bisa disamakan lalu yang terakhir itu setelah mendapatkan mungkin letter of enrollment atau letter of acceptance atau apapun itu nikmati setiap momen sampai kalian nanti berangkat karena itu akan sangat-sangat dirindukan untuk kasusku kemarin aku 1,5 bulan tidak di Jogja aku stay di Bali dan itu benar-benar aku jauh dari keluarga lalu aku hanya pulang untuk 3 minggu di Jogja itu rasanya apa ya berat karena kayak hidup berjalan terlalu cepat tapi kembali lagi aku ingat oh aku mendaftar student exchange bukan karena aku FOMO puji Tuhan dan aku punya basic komunikasi internal dan eksternal yang cukup baik jadi kemudian kesulitan yang ada itu bukan karena aku cari-cari masalah karena masalah pasti datang setiap hari untuk anak-anak student exchange dan puji Tuhan kesulitan yang datang itu benar-benar yang membangun aku bukan yang menjatuhkan dan bukan karena ketidaksiapanku sendiri itu perlu diperhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati